Halo semua, selamat datang di modul-model pemasaran politik. Perkenalkan, saya Herianto, mentor yang akan menemani Anda di modul kali ini. Untuk pasar politik atau political market sendiri, merupakan fokus pemasaran politik dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar politik. Perlu kita pahami bahwa pasar politik ini sangat luas, tidak terbatas hanya pada pemilih saja. Di dalam pasar politik ini juga mencakup misalnya penyandang dana, kelompok kepentingan, media, warga masyarakat, kelompok profesional, anggota partai, dan sebagainya. Pemasaran elektoral berbeda dengan pemasaran parlemen dan pemasaran politik pemerintahan. Mengapa berbeda? Karena entitas politiknya berbeda, tujuan dan sasarannya pun juga berbeda. Misalnya, pola pemasaran yang diterapkan dalam pemasaran elektoral tujuannya agar kandidat atau partai menang berbeda dengan pemasaran pemerintahan di mana tujuannya agar kebijakan didukung dan diterima oleh publik. Terima kasih telah menonton!